Hai Moms, apa kabar kalian semua? Anak-anak sehat? Welcome to Albirous Channel Intro Intro Di video kali ini kita akan ngebahas kelanjutan dari video yang sebelumnya Jadi kalau buat mamis yang belum nonton video yang sebelumnya Bisa di cek di description box atau nanti kita taruh linknya disini Yang sebelumnya kita bahas adalah shopping list untuk bayinya Nah gimana untuk persiapan si ibunya sendiri yang mau melahirkan So tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke tulisnya Oke Moms, yang pertama yang paling penting sih itu adalah baju yang busui friendly atau maternity Baju maternity apa sih namanya? Ya pokoknya baju yang busui friendly, kenapa? Karena kita akan nanti kan latihan untuk memberikan asli Kita sama-sama baru nih, baru mulai untuk proses mengasihi itu Nah kita perlu sebuah baju yang memang nyaman gitu Memang kita pakainya itu mudah dan tetap oke, tetap kece gitu loh Ketika ada temen-temen yang dateng pengen liatin anak kita Jadi kitanya masih tetap stay tune gitu On point lah gitu pokoknya intinya Nah sekarang kan udah banyak tuh brand-brand yang memang ngeluarin khusus untuk baju yang busui friendly Nah kalau saran aku sih, kalau aku sendiri sih Bulunya itu udah dari masa hamil sih Karena kan dia bisa sekaligus dipakai sama orang hamil dan menyusui Pertama sih hemat Karena kan kita memang pakenya gak lama kan Maksimal berapa? 3 tahun Lama juga sih ya, enggak sih Misalnya maksimal kali baju kita pakenya 2 tahun Dan itu udah lama banget dan itu udah lecek juga kan Makanya aku memang pakenya itu dari hamilnya udah mulai hamil gede Yang harus pakenya baju yang khusus untuk ibu hamil Tapi sekaligus juga busui friendly Nah setelah itu selain baju Itu hal kedua yang menurut aku gak kalah pentingnya juga adalah gurita Kalau kemarin aku bilang gurita untuk baju itu aku gak pakai Tapi sebaliknya mams Untuk ibu yang baru saja melahirkan Menurut aku gurita itu salah satu essential banget Katanya pertama selain untuk dengan mudah nanti mengembalikan bentuk perut kita ke bentuk perut semula Mungkin gak bakal sama kayak gadis lah ya Kayaknya itu impossible banget Karena ini perut udah pernah menggembung dengan besarnya Apalagi aku yang anaknya kembar yang hamilnya besar banget Itu kayaknya mungkin gak belum Mungkin buat sebagian orang itu bisa Cuma kalau aku sampai sekarang masih belum kembali ke bentuk semula Cuma katanya itu membantu kita untuk lebih mudah menuju bentuk kita pada awal dulu Itu yang pertama Yang kedua Aku ngerasa sendiri nih mams Memang ketika si bayi kita sudah lahir Kemudian semua placentanya juga sudah diangkat Itu tuh perutnya langsung berasa kayak kosong gitu loh Jadi ketika kita gak ketika misalnya aku waktu itu misalnya jalan atau aktivitas tanpa menggunakan gurita atau mengikat perut itu Jujur emang agak sedikit pusing Gak tau sih apakah itu memang karena perutnya Tapi kalau kata mamaku karena perutnya ya gak diikat Jadi memang katanya sih karena itu gitu Tapi setelah aku pakein aku ikat lagi perutnya pakai gurita Entah kenapa setelah itu jadinya nyaman lagi gitu Nah aku sih percayanya memang karena perutnya gak diikat Kalau kata dokternya sih geli-geli di perut itu Karena si organ-organ di dalam kita ini lagi Kembali lagi nih ke posisi dia di awal Karena kan selama ini dia itu menyesuaikan kan Dan memberi uang untuk bayi kita gitu Terus oh iya sekarang gurita itu udah gak kayak zaman dulu mam Kalau dulu kan diikat Talinya ada banyak emang kayak gurita banget Yang talinya satu-satu harus kita ikat Kita ikat satu-satu gitu kan Karena zaman sekarang itu udah zaman kemudahan Sekarang udah ada kok bentuk gurita Yang kreket mam Jadi kayak dipake set Cuman tiga doang kalau yang punya aku ya Ini tiga kali Udah dilengket udah Dan gitu jadi gak lama-lama Nanti kita kasih contohnya disini Gitu jadi kalau aku sih nyaranin ya Highly suggest untuk mamis yang mau lahiran tetep beli gurita Nah kalau gurita saran aku belinya 4 mams minimal Kenapa? Karena itu kan kita cuci kering pake Maksudnya biar ada rotasinya gitu Karena kadang mungkin ada yang kena darah 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 nifas Kan bisa jadi juga kemungkinan Jadi belinya itu Minimal 4 Dulu aku pas awal cuman beli 2 Ternyata kurang banget Seharus ditambahin lagi Jadi saran aku Langsung aja beli 4 biji minimal Untuk guritanya Kemudian lanjut ke selanjutnya Tadi udah sempat aku singgung juga Tentang nifas Harus Harus Membel Dia akan pembalung nifas sendiri Karena memang Nifas itu ternyata Darah itu memang beda dari darah Kita menyesalasi biasa mams Memang Darahnya itu lebih banyak Dan Kita memang butuh sesuatu yang bisa mengakomodir Supaya dia itu lebih Aman Selanjutnya Kalau yang untuk ibunya Apalagi ya Kayaknya Kalau untuk yang murni Buat ibu doang Yang gak dihubungin sama bayi Menurut aku sih itu aja Yang lainnya sih gak ada sih Cuman itu aja mams Tiga Essential banget Untuk ibu yang Mau melahirkan Oke Mungkin segitu dulu Tambahan Atau kelengkap Dari shopping list Yang lalu Dan mamis bisa langsung nih Masukin yang tadi udah aku sampein Ke list belanjaannya Sebelum melahirkan Semoga bermanfaat Tinggalin di komen di bawah Misalnya mau bahas apa lagi Atau mau bahas Tentang Ini aja Atau itu aja gitu Atau Kalau malis punya Tambahan lagi nih Ide Mam sekaliannya perlu ditambahin Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat